Intro Ini yang bikin bangga Bangga bersarung mangga Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton 70% Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warah Assalamualaikum 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 keberkian Saidina Musa sudah berpesan kepada umatnya agar mengikuti Harun Nabi Harun sebagai wakil Nabi Musa untuk mengayomi mereka sehingga bisa kemudian pergi dan ternyata dapat berita dari Allah bahwa mereka telah berubah kemudian Saidina Musa berkegas untuk kembali menemui mereka dan di saat Saidina Musa menemui mereka tentu marah menegur mereka mengingatkan mereka ini yang diberitakan oleh Allah kepada Saidina Musa wahyu bahwasannya baik Musa kami telah menguji menguji kaummu menguji kaummu dengan ujian ternyata mereka gagal ujian jadi dengan keberkianmu kemudian ada godaan-godaan yang datang dikirim oleh Allah Sa'am Musa Musa Rasul berki Musa Samiri datang ada Musa Samiri disana dan telah menjadikan sesat Musa As Samiri Musa As Samiri telah menjadikan mereka sesat dan kisahnya adalah ini kita Saidina Masa akhirnya mendengar berita itu langsung pulang setelah mendapatkan manhaj atau mendapatkan wahyu pesan-pesan dari Allah lalu mendapatkan berita bahwasannya kaumnya berubah di ganggu berubah menjadi menyembah sapa-papa patung sapi dari emas dan tercrumus dengan dengan ajakan As Samiri Musa As Samiri para ja'am Musa para ja'am Musa kemudian kembalilah jadi Musa itu ada dua sampai ada dikatakan jadi Musa Samiri ini adalah diceritakan orang yang ditinggal oleh orang tuanya tidak ada yang merawatnya kemudian Allah izinkan kepada malaikat Jibril untuk merawatnya hingga hingga menjadi besar sehingga ini adalah ya termasuk kekhususan cara Allah menunjukkan kepada kita bahwasannya orang di bawah didikan sesuatu yang sangat baik pun bisa menjadi tidak benar sebaliknya nanti Musa yang hidup di wahnaungan Firaun pun ternyata menjadi seorang utusan ini pendidikan bagi siapapun biarpun anaknya Kiai tidak boleh mentang-mentang jangan-jangan ada kekotoran di dalam hati lalu bisa menjadi orang yang jauh dari kebenaran dan kemuliaan betul-betul sebaliknya kalau ada orang anaknya orang tidak baik mungkin bapaknya pencoleng banyak pemabuk penjudi perampok ketahilah biarpun dididik oleh seorang perampok tapi kalau hatinya rindu kepada Allah hatinya baik bisa saja itu nanti mendapatkan pertolongan dari Allah kisah Musa kisah Sayyidina Musa di bawah naungan Firaun ternyata menjadi seorang utusan maka dari itu jangan sombong dengan nasab dengan keluarga atau dengan pendidikan dengan berguru mentah-mentah gurunya baik tapi hatinya sombong dia tidak bisa baik nanti mentah-mentah gurunya orang hebat atau orang tuanya orang hebat lalu dia sombong dia punya nasab hebat dia sombong agar runtuh dan juga banyak kisah-kisah Nabi itu dihadirkan sebagai pelajaran bagi kita agar siapapun dari kita tidak sombong dengan kebaikan yang Allah berikan melalui orang di kiri kanannya ayahnya keluarganya dan sebagainya dan juga tidak terpuruk di saat ada orang hidup di tengah-tengah ketidakbaikan Nabi Noh pun punya anak yang jauh yang leset padahal dididik oleh Nabi Noh makanya jangan sampai ada di antara kita punya kesombongan biarpun anaknya itu anaknya Nabi menjadi-menjadi bisa sesat apalagi anak seorang Kiai jika dididik dengan kesombongan Nabi Noh dididik dengan serius akan tapi dibuat seperti itu tentunya agar kita semuanya ini waspada bisa saja kepleset kalau tidak hati-hati begitu sebaliknya ada yang hidup di bawah naungan orang jahat tapi ternyata dipilih oleh Allah maka siapa menari ini yang punya bapak tidak baik punya ibu tidak baik punya keluarga tidak baik anda pun bisa menjadi seorang kekasih Allah bisa menjadi seorang wali yutlah seorang ulama besar dan seterusnya Ternyata Musa Samir yang dirawat oleh Jibril itu menjadi kafir dan menjadikan orang sesat ada pun Musa yang dididik oleh Fir'aun ternyata menjadi utusan Allah SWT kemudian Musa kembali kembali kepada kaumnya selam dapatkan wahyu dari Allah bahwa umat yang berubah Sayyidina Musa bergegas pulang ke kaumnya dengan kesedihan yang dalam dengan amarah Bukankah Allah telah menjanjikan untuk kalian janji yang indah akan menurunkan peraturan yang menjadikan hidup kalian bagus kemudian nanti kalau akan menjadi sebab kebahagiaan di akhirat bukankah itu janji yang luar biasa apakah karena sudah terlalu lama aku tinggal padahal juga tidak lama-lama karena Sayyidina Musa hanya beberapa waktu saja saya mendatakan berapa puluh tiga puluh plus sepuluh hari sampai mendapatkan pesan wahyu itu atau memang kalian itu termasuk mengharapkan hukuman dari Allah mendapat ingin dapatkan murka dari Allah sehingga kalian melanggar janji kepadaku janji untuk patuh janji untuk menjalankan syariat janji untuk kuat dengan keimanan nah kenapa kok malah keluar dari iman masih malah menyembah sesuatu sesuatu yang menjadikan sebab Allah murka menyembah sapi atau patung sapi dari mas ejil ada malki ada milki ada malkun milkun mulkun ada kata milkun malkun mulkun dari asal kata yang sama akan tapi maknanya beda sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya malkun milkun akan tapi sebagian lagi mencoba menjelaskan perbedaan kalau kalau milkun atau malkun ini milkinah malkun ini memiliki dirinya sendiri kalau milkun memiliki sesuatu untuk dirinya kalau mulkun mencakup dirinya dan yang lainnya kalau milki diri kalau milki sesuatu barang ini aku miliki kalau mulku lebih luas laki sehingga bimalkina disini adalah ini di luar kemampuanku sendiri aku tidak kemampuan aku tidak bisa miliki maksudnya ini adalah di luar kemampuanku kami 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 telah membawa beban-beban dari emas perhiasan perhiasan kaum kemudian kami lemparkan kami letakkan kami letakkan dalam keterangan lain di api kemudian menjadilah setelah itu emas dipanasin dipakar akhirnya membentuk menjadi seekor sapi nah berkata di Al-Qas Samiri begitulah yang diajarkan atau disampaikan oleh Samiri yang dilakukan oleh Samiri jadi ini petunjuk daripada Al-Qas jadi Al-Qas Samiri jadi Samiri yang menyuruh melemparkan perhiasan jadi gini kisahnya mereka itu telah meminjam perhiasan sebelum pergi meminjam perhiasan orang-orang Mesir jadi meminjam perhiasan yang cukup banyak kemudian ketemu dengan Musa As Samiri ini karena itu dianggap berat dan sebagainya dan itu adalah dosa karena tujuannya ingin berkhianat ingin dibawa lari sehingga pakai kalimat Awzaron adalah emas-emas yang dibawa dengan cara tidak benar sehingga Awzaron disebabkan oleh Tafsir maknanya ini ada Awzaron itu bisa saja beban sehingga dosa itu beban di bunda kita yang akan kita tanggung nanti Awzaron dikatakan wizir itu dosa itu karena ada beban tapi disini justru kebalikannya ini bukan dosa yang dibahas tentang barang emas tapi kenapa disebut Awzaron karena itu emas haram itu barang haram yang dibawanya barang haram yang dibawanya kemudian kata Musa Samiri sudah jangan dibawa karena itu adalah barang kotor ayo letakkan api kemudian setelah itu dibentuk menjadi bentuk sapi sapi emas kemudian Samiri Musa Samiri mengeluarkan emas yang dikumpulkan tadi menjadi bentuk daripada sapi kecil yang ternyata itu bisa bersuara suaranya itu mungkin karena desain dengan satu satu desain kemudian kalau ada angin bertiup lalu mengeluarkan suara akan tapi disebutkan disitu riwayat bisa bersuara karena Musa Samiri itu telah mengambil tanah bekas injaan kudanya Jibril itu letakkan di mulutnya sehingga menjadi sebab di mulut sapi patung sapi sehingga menjadi sebab patung sapi tersebut bisa mengeluarkan suara intinya dari sapi itu keluar suara kemudian Musa Samir berkata ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa ini Tuhan yang Musa juga Musa itu lupa mau ngasih tau ke kalian sekarang aku kasih tau nah dan ini begitu mudahnya mereka itu untuk kebawa kepada kepada kesyirikannya menyekutukan Allah menyembah saling Allah itu memang karena sebetulnya mereka itu memang watak menyekutukannya sudah ada bahkan watak menyekutukan bakat menyekutukan sehingga sebetulnya pengen menyekutukan Allah itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan sebelumnya bahkan awal pertama kali mereka selama daripada laut kemudian disitu melewati satu kaum satu kaum nyembah berhala lah kok mereka minta kepada Nabi Musa disebutkan dalam ayat lain yang bunyinya ya Musa ij'allana ilahan kamalahum alihah ya Musa wahai Musa mereka kok punya Tuhan yang disembah dikelilingi dan sebagainya tolong buat apa buatkan untuk kita ini Tuhan seperti mereka punya Tuhan nah ini kan ya diingatkan itu bukan begitu Allah adalah Allah yang menciptakan Allah yang memberikan kalian nekmat Allah yang menghidupkan kalian Allah yang mematikan kalian nanti jadi membakat model-model bakal syirik itu sudah ada pada mereka sehingga dalam waktu yang singkat dengan Musa As-Sami ini sudah terbawa jadi pernah minta curuh membuatkan Tuhan ini bagaimana sudah percaya dengan Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa gara-gara melihat orang menyembah berhala-berhala mengelilingi berhala ramai mengelilingi berhala dipengen ya Musa buatkan untuk kami Tuhan seperti kamalah seperti mereka punya Tuhan Tuhan banyak akhirnya di saat Musa Samiri membuat seperti ini apalagi dikatakan ini adalah Tuhan yang Musa juga terpesona mereka dan tertipu mereka akhirnya mereka menyembah menyembah patung sapi yang dibuat oleh Musa Samiri kemudian saya tidak Musa menjelaskan kok kamu percaya itu bagaimana bagaimana imanmu apakah mereka tidak bisa melihat Allah menjelaskan bahwasannya beginilah orang ini tidak memperfikir apakah mereka tidak berfikir melihat dengan pikirannya merenung mungkin tidak bisa menjawab tidak bisa membalas dengan omongan tidak bisa memberikan manfaat tidak bisa menjauhkan dari bahaya lokok disembah nah ini adalah kisah tentang kaum Nabi Musa yang pada akhirnya juga keluar daripada petunjuk Nabi Musa karena tertipu dengan Musa Samiri yaitu Musa yang dirawat Jibril yang kemudian mereka akhirnya bertemu dan kembali dengan Nabi Musa dan Musa marah dengan mereka sampai nanti kisahnya masih akan panjang kisahnya masih ada lagi bagaimana juga marah Sayyidina Musa yang juga tidak kepada umatnya ternyata juga kepada Nabi Harun yang saat itu menjadi wakil Nabi Musa dan seterusnya insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang Wallahu Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338 kami ulangi di 0823 4071 3338 namun sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan juga salat lebih dahulu kami mulai dari jamaah laki-laki kami persilakan baik kami memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan juga salat terlebih dahulu kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Sli'ala Al-Sedina Muhammad Dua'ala Al-Sedina Muhammad Izin bertanya Bu Ini masalah salat tasbih anak-anak itu kan tahun sekarang itu kebetulan pada belajar salat tasbih pas rakaat kedua tasbihnya itu kurang 10 jadi dia diganti dengan sujud sahwi anak itu bertanya saya belum bisa beli jawaban jadi ini kalau gak salah udah 3 minggu mau tanya ke Bu ya tapi gak ada kesempatan baru sekarang siapa yang menambah siapa yang menambah sujud sahwi anaknya iya anak-anak itu pada salat tasbih tasbihnya itu kurang 10 rakat kedua itu bahasa tasbihnya itu apa kau boleh diganti dengan sujud sahwi atau enggak baik baik Masya Allah Bismillah salat tasbih yang di dalamnya adalah ada tambahan tasbih tasbih yang banyak yang banyak sehingga disebut dengan solat tasbih 15 kemudian 10 10 10 10 10 10 75 di satu rokaat 15 10 10 10 10 sampai 75 75 75 jadi jadi 300 300 tasbih jika ada yang kurang maka jika bisa ditumpangkan di waktu membaca tasbih di waktu berikutnya jadi bisa di dikodok misalnya sudah terlanjur sujud rukunya kurang tasbihnya ya dibaca saja ditambahkan di waktu sujud begitu jadi karena itu bukan sebuah rukun bukan sebuah rukun bahkan kalau seandainya kurang tasbih kemudian salam juga sah dan tidak harus dengan sujud syakwi karena kurangnya tasbih tidak menjadi sebab diperintahkan atau disunahkan sujud syakwi sujud syakwi itu karena kita melakukan sesuatu yang diharamkan jika sengaja namun kita lakukan dengan tidak sengaja atau kita ragu tentang rokaat yang kita yang kita duga atau lebih tapi sebenarnya tidak lebih kita menduga jangan-jangan lebih atau tidak kemudian juga kita tidak bertasyahud awal di sholat fardu sholat maghrib seperti itu jadi itu tidak termasuk yang hendaknya dilakukan sujud syakwi jadi beribadat tentu tidak boleh kita membuat-buat sujud syakwi ada sebabnya lima sebab tadi tuh jadi itu tidak harus kalau memang ketinggalan sudah ketinggalan ketinggalan dari ma'amu imamnya sudah ketinggalan jika bisa ditumpangkan nanti di waktu setelahnya kita baca atas baik selesai tidak ada karena itu bukan sebuah rukun yang menjadikan sholatnya tidak sah itu saja insyaallah semoga tetap istiqamah dalam kebaikan dan semoga Allah menerima kebaikan sudah dilakukan mengampuni dosa-dosa kita semua syukran jazilan punya atas jawabannya baik selanjutnya bisa ditutup dengan puman dan juga doa keberkahan infak berbagi takjil ayo sisihkan rezeki anda untuk bisa berbagi takjil infak langsung aja ini khusus di Ramadan tidak ada takjil kecuali di Ramadan boleh ada takjil kalau ingin berpuasa seneng kemis dan lainnya ini spesial Ramadan yang pahalanya dilipatkan langsung ke bank syariah Indonesia nomor kering 751 4444131 atas nama Al-Bajah berbagi bersama kode bank 451 informasi konfirmasi 0853 1122 2225 kemudian infak iftar Ramadan untuk santri ayo kita ikut menyenangkan santri agar buka mereka lebih lebih enak di bulan mulia ini langsung aja langsung bismillah pandang para santri mereka adalah masyarakat yang berkinda nabi anda menyenangkan mereka nabi senang dengan mereka langsung ke bank syariah Indonesia nomor kering 751 4443038 atas nama infak Ramadan Al-Bajah kode bank 451 konfirmasi 0811 2233 3297 kemudian dirilah buka puasa buka puasa bersama di Al-Bajah pusat insyaallah akan dilaksanakan tanggal 19 Ramadhan atau tanggal 30 Maret acara habis asar jempat seperti biasa majlis Ramadhan hingga selesai hingga mengakhir sholat terawih bersama kemudian pulang ke rumah masing-masing bismillah jika ada waktu ayo kita berkumpul kemudian juga disamping anda kami undang jika ada yang ingin berpartisipasi pun kami beri kesempatan untuk memberikan buka kepada yang lainnya dengan bermacam cara ada nanti kerakan nasib bungkus dan sebagainya atau dengan ingin berderma mengirimkan uang untuk kita buatkan masakan untuk menyambut tamu yang ingin berbuka puasa jadi buka puasa di Al-Bajah anda diundang tapi anda dijadikan tuan rumah juga kalau bisa gitu bismillah langsung ke bank syariah indonesia nomor kening 751 2222 182 atas albah jaifan kemudian informasi dan konfirmasi langsung ke 0853 2132 1302 mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim dan mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami kumpulkan kami dengan orang tua kami kumpulkan kami dengan anak-anak kami kumpulkan kami dengan guru-guru kami kumpulkan kami dengan murid-murid kami kelak di surga bersama kekasih munabi Muhammad dan kami mohon ya Allah yang sempit riski lapangan dan riski yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang hutang kami dan kami mohon ya Allah ya rahmanirrahim wahidat yang maha kasih kami mohon kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur yang tulus yang cinta umat ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari pemimpin yang dolim dan berikan pertolongan berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah berikan pertolongan kepada mereka ya Allah dan mudahkan kami untuk memberikan pertolongan kepada mereka panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan terima amal kami di bulan mulia ini dan mudahkan kami untuk meningkatkan amal baik kami ya Allah dan mudahkan kami menjauhi kemaksiatan ya Allah dan bersihkan hati kami dari benci dengki dendam ya Allah di bulan mulia ini Allah jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami jika ada orang berubat dolim kepada kami nyakiti kami ania kepada kami kami mohon ampuni mereka jangan hukum mereka ya Allah karena mereka dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat dan berikan kepada mereka adalah khusnul khutimah dan ikan memohon Allah jadikan ucapan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau tidak menjabut nyawa kami kami mampu mengucapkan kalimat akun dan mulia la ilaha illallah saithidina muhammad rasullah la ilaha illallah saya muhammad rasullah la ilaha illallah saithidina muhammad rasullah sallallahu alayhi wassalam rabbana atina fidjin ya hassanan wa filakhrat ya sanatu laqin sallallahu alayhi wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik hadiru pemirsa Albah JTV dan pendengar setia Radio Knetwork dimanapun Anda berada Demikianlah majelis kita pada kesempatan pagi hari ini Tetap lah istiqomah mengikuti majelis spesial Ramadan bertabur pahala lainnya Dalam program Madrosa Ramadan Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya live di Albah JTV dan Radio Knetwork Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kurim bertugas Mucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda Mohon maaf dan mohon doa selalu Marilah kita tutup majelis yang muda ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Ini yang bikin bangga Bangga bersarung mangga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!